Intro Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden di kota Cimahi berjalan dengan lancar. Buktinya hingga sehari pelaksanaan perhitungan suara, belum ada peserta pemilu yang melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Ketua Bawas Kota Cimahi Yusaf Wandi di sela pengamanan logistik pemilu di Gedung Serbaguna Harjuno, Kelurahan Citirup, Kecamatan Cimahi Utara. Intro Dari hasil pengawasan sejauh ini kerjaan lancar. Cuman memang ada beberapa catatan dari hasil pengawasan terkait masalah logistik. Memang masih ada kekurangan di beberapa TPS, tapi tidak terlalu signifikan banyaknya. Cuman hanya di beberapa TPS yang di catatan kita itu terkait masalah. Citarat kemarin itu justru ada surat-surat yang double. Panggilan yang double? Ya, yang panggilan yang double, tapi itu kan bisa dilihat di lokasi bahwa orang tersebut kan tidak bisa membeli dua kali. Artinya tetap punya satu pilih kan. Tapi untuk pelanggaran enggak ada yang lapor sampai sekarang Pak? Kalau laporan belum ada. Belum ada ya. Sementara wakil wali kata Cimahi Ngatiana mengungkapkan partisipasi pemilih di pemilu legislatif dan pilpres mencapai angka 87. 7,6 persen naik dari pemilu 2014 yang hanya 72 persen lebih. Kenaikan partisipasi pemilih tersebut menandakan adanya kesadaran masyarakat kota Cimahi untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019. Ya, dalam rangka pelaksanaan penghitungan besok di tingkat kecamatan ini supaya ekstra hati-hati dan tidak boleh sembarangan masuk tercuali petugas. Di sini disiapkan dari TNI Kori dari bawah, semua dari KPU juga ada di sini untuk melaksanakan sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita ingin. Mudah-mudahan dengan kerja keras semuanya yang terkait ini, ya kita menuju kesuksesan untuk kota Cimahi. Akampunilah pelaksanaan aman dan kerjakan. Kalau partisipasi pemilih sudah sampai laporannya? Partisipasi pemilih untuk kota Cimahi 87,6 persen. Akampunilah naik dibanding tahun 2014 yang saat itu hanya 72 persen. Kemudian Pilgub kemarin itu 77,8 persen. Sekarang Pilpres dan Pilet yaitu 87,6 persen. Alhamdulillah kelihatannya mudah-mudahan ranking satu lagi untuk Cimahi dalam partisipasi Pilpres dan Pilet. Kalau melihat penemuan peningkatan itu apa Pak 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 Melihatnya? Ya peningkatan itu berarti tingkat kesadaran masyarakatnya sangat antusias untuk menentukan baik itu legislatifnya maupun bergerak pemimpinnya. Terima kasih telah menonton!